Ya, halo, jadi disini aku bakalan ngetes lagi itu handphone Infinix Hot 11s, ya ini Infinix Hot 11s Disini yang seri RAM 4GB dan internal 64GB dan ini warnanya Green Wave atau warna hijau Jadi disini tuh aku bakalan ngetes yaitu main game atau bukan game sih ya, game tapi emulator PS2 di Aether SX2 Aether SX2 dan disini tuh US-nya itu XUS ya, based on Android Dolphin versi 7.6.0 Nah, seperti yang kalian lihat, jadi dia tuh seri ini ya guys Infinix X6812B, masih Android 11 Terus untuk layarnya aku bakalan buat yang 90Hz, nah ini refresh rate layarnya 90Hz Terus, gak ada setting yang lain lagi, kita langsung aja buka game Aether SX2 Disini kita lanjutin, ini karena aku belum apa-apain Nah, disini setelannya itu aku buat yang cepat aja, ini kan misalnya ini tuh handphone kita, handphone Nickn ya Atau yang Snapdragon 800an, tapi kalau yang bawah ini kalau misalnya handphone kita tuh handphone, kita merasa handphone itu handphone kentang ya Jadi aku pilih ini aja nih, karena aku merasa handphone aku tuh handphone kentang ya guys Aspek rasio layar, rentangin aja biar besar, oke selanjutnya Oke, disini aku udah masukin BIOS juga, selanjutnya Terus, udah ada directory game juga Nah, ini disini, nah Jadi, enaknya itu bisa langsung ya guys Nah, oke seperti kalian lihat ya Jadi, enggak kayak Xiaomi yang harus ribet banget, kadang-kadang enggak mau kebaca ya Nah, disini bisa nih Nah, disini langsung aja, disini aku untuk pengaturan aplikasinya aku sesuaiin ini aja yang setelan cepat Nah, jadi disini aku langsung aja tes yaitu depil micrite 3 Ya, langsung Nih, seperti yang kalian lihat disini tuh analognya sebelah kanan enggak ada Di pengaturannya disini Di pause ini Pilih yang ini Terus, pilih yang satu analog Nah, kita buat yang dua analog Nah, jadi analognya ada dua guys Tapi, kenapa di pojok atas sana ya Enggak bisa diubah posisi tombol ya Ubahlah Masa iya itu ya disana Nah, seperti yang kalian lihat guys Hmm Kayak macet-macet gitu Tapi, tampilannya masih bagus loh Walaupun di belakang musuhnya kayak macam ada yang panjang-panjang gitu ya Hmm Ini aku coba buat yang alihkan pembatas frame Ah, dia kan trin-trin software Waduh, lebih macet lagi guys Hmm Oke, coba kita lanjut ke game selanjutnya Keluarin permainan Oke, udah main guys Oh, lumayan lancar kok Layarnya jernih juga Hmm Wih, mantap dong ini Hmm Lancar dong guys ini Walaupun gak lancar-lancar banget ya Tinggal kalian setting-setting dikit aja lagi ya Soalnya aku gak begitu pantai juga settingnya guys Oh, lumayan lancar 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 ini sudah ini ya lancar banget nih walaupun masih agak-agak-agak nge-lag oke bisa kalian lihat ya guys main game gak hand, lancar kita lanjut ke game selanjutnya oke guys sudah mulai main ya disini ya tapi rada-rada macer-macer sih ini tinggal kita setting-setting dikit aja sih kalau kalian yang setting-setting-setting ya semuanya deh si rada-rada macer-macer jadi macer-macer nih guys nah seperti kalian lihat ya kita lanjut ke game selanjutnya nih kalau kalian macer-macer oke disini kita pilih gurugai ya seperti biasa kita musuhnya oh aja random oke sino musuhnya ya terus di sekali-sekali di map lain oke kita buat dulu botol setting waktunya gak ada cakranya unlimited oke woi dia duluan guys kita coba ya um you ya mustang you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!